Halo warga digital terima sudah bertamu di channel ini nah kalian pernah enggak mengalami kasus seperti ini ketika kalian sedang mengetik itu kursornya ke kiri terus jadi kalau kalian pindah ke sini juga bisa atau malah kursornya ke kanan terus nah tahu enggak ini tuh permasalahannya ada pada keyboard kalian bukan pada mouse kalian jadi arah kanan atau arah kiri di keyboard kalian keyboard laptop kalian itu mengalami kerusakan mungkin disebabkan karena pernah terbentur atau pernah kalian itu memencetnya itu terlalu keras hingga ada kerusakan pada bagian hardware keyboardnya nah terus solusinya gimana solusinya ada dua kalau masih bisa diperbaiki kalian bisa pergi ke service service center terdekat kalian bisa pergi ke service center sesuai dengan merek laptop kalian kalau service kalau misalnya top kalian itu Lenovo pergi ke service center Lenovo kalau tepalan itu XP pergi ke service center HP kalau kalian laptopnya itu Acer kalian bisa pergi ke service center Acer dan terusnya nah terus di service center kalian minta aja tak tolong perbaiki keyboard di laptop saya karena selalu terpencet terus-menerus nah nanti kalau semisal service centernya bilang Oh ya ini bisa bisa diperbaiki ya udah kalian perbaikan kalian tanyakan apakah bisa menggunakan garansi atau tidak biasanya sih bisa kalau laptopnya itu belum lebih dari satu tahun tapi kalau semisal lebih dari satu tahun ya kalian harus bayar Nah kalau semisal laptop itu ternyata tidak bisa diperbaiki ya kalian harus ganti keyboard baru dan suruh service center untuk memasangnya atau kalian bisa menyerahkan semuanya ke dari service center untuk membelikan atau untuk mengganti keyboard pada laptop kalian tersebut tapi kalau semisal service center tidak punya keyboard kalian atau keyboard yang ada di laptop kalian karena mungkin versi laptop kalian sudah lama kalian bisa menggunakan extra keyboard tapi dengan catatan kalian harus mematikan tombol arah kiri atau tombol arah kanan pada laptop kalian karena kalau tidak sudah dimatikan maka ya akan terjadi seperti ini terus jadi walaupun kalian itu menggunakan keyboard eksternal kalian juga harus mematikan arah kiri atau arah kanan pada keyboard laptop kalian jadi yang terpengaruh keyboard laptop bukan keyboard eksternalnya ya jadi keyboard eksternalnya masih bisa digunakan nah terus untuk aplikasinya kalian bisa cek di kolom deskripsi nah di kolom deskripsi ada nama aplikasinya silahkan kalian juga saja dan download nah seperti itu aja nah jika terbantu dengan video ini mohon klik tombol like dan subscribe karena dengan like dan subscribe maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya dan jika itu masih mengalami kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini terima kasih selamat menikmati